hai hai Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai juga di kantor Oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di CEO vlog lagi dan kali ini hari kesekiannya sekarang tanggal tanggal 5 bulan Januari dan hari ini mau bikin varian baru untuk salah satu produk Kobanko eh iya salah satu produk Kobanko dan yuk kita jalan ke pasar Oke lanjut habis Hai kontornya gini lah ya kita mau ke pasar dulu mau beli bahan baku untuk produk ini eh untuk bikin tester produk hari ini karena hari ini mau bikin produk baru rencananya jadi harus beli beberapa bumbunya dulu akan ke pasar om apa lagi namanya pokoknya hari ini nonton aja deh ya ini nanti ada produksi varian baru jenisnya spicy jadi nggak manis kemarin kan gue banggokan teman-teman eh apa namanya kemarin-kemarin kan gue banggokan latar belakangan dari produk-produk manis nih kayak coklat snack sus segala macam-macam nah sekarang pengen bikin yang spicy pengen nyobain aja varian-varian yang sedikit gurih dan pedas gitu ya Oke teman-teman ikutin ya ya ini lagi mau ke Raulombu naik motor gua dibonceng eh nanti pulang ke Raulombu gua rekam lagi ya oke ini masih darah gong bye sampai itu ke sini deh ya ke parkir udah tuh pasar ini udah sampai di pasar dan kita mau langsung masuk tapi gua nggak bakalan rekam dalamnya karena ngeri mas ada bumbu atau bulan gak sih bumbu atau bulan oke kosong ya Oh bu ada bumbu atau bulan nggak ya nggak ada ya mas kalau bumbu cabai yang udah rasanya ada nggak sih bumbu cabai yang ada rasanya ada nggak sih kayak Aida ada rasanya ya mau rasa apa kajubanis W bukan-bukan yang bumbu cabai bu bubuk cabai yang ada doang ada doang berapa itu udah serasanya cuma di stok tersebut ya 16.000 seperempat yang kecilnya kosong itu segitu berapa 16.000 seperempat ya seperempat ya kurang aku sambil mencari sama si pak tombolannya sebenarnya kosong kosong ya stok lagi kapan ya bu palingan agak lama lo dua minggu katanya mimi kosong semua nih oh gitu udah idenya dulu satu deh bu ini tukangnya yang gak dateng-dateng yang kecilnya kan habis hmm bebek ambilin bebek kalau orang kan takut butuh yang kecil ini tinggal yang gede ya gak apa-apa yang gede aja bu 16 ya apalagi udah ibu itu aja ini buat level-level pedes ya buat cemilan iya buat dimakan mantap deh tapi kan harus pakai asin juga kan asinnya itu pakai atom kosong iya atom bulan kan biasanya sama-sama ibu ya mana lagi ya ada tahun bulan nggak Pak itu apa namanya bumbu-bumbu ini ya sekotak ya ada berapa nih yang ini sekotak 15.000 ya kalau yang gedean ada nggak sih Pak emang gindong apa kalau atau bulan setan ya gitu ya aset ya seribuan kalau gigi oh saya bisa patak deh Pak patak sih ya patik ya sepatak berapa 15.000 ya 15.000 ya 15.000 ya 20.000 ya Pak 15 ya Pak terima kasih ya Pak 15.000 ya 28.000 ya maksudkan udah bayar aja oke oke aduh cape juga jadi tadi udah ambil eh, kita tadi udah beli bumbunya buat bikin produk baru tinggal nunggu dateng bahan baku yang satu lagi yang temen gue beli baru langsung produksi sekarang rehat dulu minum dulu, mau kerjaan yang lain dulu deh sementara terus nanti baru kita record lagi bikin produksi tester produk barunya oke yaudah sampai ketemu nanti lagi oke bye aduh akhirnya selesai juga hari ini putar dulu ah nah akhirnya hari ini selesai juga bikin testernya hmm gue gak ngeliatin karena tadi hektik banget dan berantakan banget jadi gue gak enak ngeliatinnya videonya pokoknya tadi abis bikin produk eee spicy gitu dan emang tadi karena ada beberapa resep yang dirahasiakan jadinya juga gak enak ya kalau gue rekam disini tapi intinya tadi kita udah bikin produk baru udah sip eee udah oke lah resepnya tinggal eee targetnya adalah bikin desain kemasannya eee nama produknya dan yaudah cecak kemasan aja terus abis itu diperbanyak dan distribusiin langsung oke yaudah kayaknya sampai sini dulu eee si vlog hari ini terimakasih udah nonton dan terimakasih udah ngikutin kalau misalnya ada yang mau tanyain atau diobrolin bisa langsung lu set di kolom komen ketik bang gue mau ngobrolin ini dong gitu atau gak ayo langsung aja bahas di bawah atau langsung DM-DM gue di at hidayatnur m oke di instagram gue oke yaudah gue pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye